Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di koin logam channel koin sen bolong masa hindia belanda masih berlaku setelah kemerdekaan 1945 dijual koin dari zaman belanda harga permintaan 4 juta boleh nego demikian salah satu postingan di grup jual beli uang kuno rupanya dia mengambil contoh postingan sejenis di toko online lakukah uang tersebut? dalam kondisi kotor barang tersebut paling dihargai 750 per keping bahkan ada yang jual secara kiluan atau borongan karena jumlahnya peredarannya di Nusantara pada masa lalu sangat banyak begitulah ketidaktahuan masyarakat awam akan koin 1 sen yang dikenal sebagai sen bolong di kalangan pedagang dan numismatis koin ini dijual cukup murah hanya beberapa ribu rupiah kecuali yang kondisinya mulus bisa mahal apalagi sudah disertifikasi atau digrading karena biaya grading cukup mahal seperti biasa sebelum saya lanjutkan alangkah baiknya like, subscribe, dan komen nyalakan juga lonjengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia terima kasih pemerintah India-Belanda di Nusantara pernah mengeluarkan beberapa jenis uang ada uang kertas dan juga uang logam atau koin bahkan koin berupa perak dan tembaga insen bolong berbahan tembaga dikeluarkan pada tahun 1936 sampai dengan 1945 ketika itu Ratu Wilhelmina berkuasa di Belanda ukuran koin berat 4,0 gram diameter 23,5 mm dan tebal 1,25 mm pada bagian overs atau depan terdapat gambar padi tulisan nedelan indi di atas dan nominal 1 sen di bawah pada bagian belakang terdapat aksara jawa dan arab yang berarti per 100 rupiah nah ini menariknya koin bolong sen memiliki 3 bahasa jumlah cetakan setiap tahun jumlah cetakan poin 1 sen tidak selalu sama mungkin disesuaikan dengan kebutuhan menurut buku spesial katalog van de jevan nederland 106 Hayden 1992 tulisan John Matthews diketahui sebagai berikut tahun 1936 jumlah cetakan 52 juta tahun 1937 jumlah cetakan 120 juta 400 tahun 1938 150 juta tahun 1939 jumlah cetakan 881 juta tahun 1942 dengan kode P jumlah cetakan 100 juta 1945 jumlah cetakan 133 juta 1945 kode P juga 335 juta tahun cetakan 1945 kode S 102 juta nah kalau kita lihat perhatikan dengan seksama di belakang angka 1942 dan 1945 ada aksara D P dan S apa apakah artinya pada tahun 1942 pasukan Jepang mulai menguasai Nusantara karena itu pemerintah India Belanda mengasingkan diri ke Australia maka koin 1 sen itu dicetak di beberapa tempat percetakan uang di Amerika Serikat yakni Dajav Denver Pili del Pia dan San Francisco dengan harapan menguasai kembali Nusantara maka pada tahun 1945 dicetak koin 1 sen secara besar-besaran koin 1 sen masih berlaku setelah kemerdekaan 1945 ini karena Indonesia belum memiliki koin sendiri Indonesia baru memiliki koin pada tahun 1951 adanya 8 koin itu cukup membawa variasi untuk dunia numismatik Indonesia demikian informasi koin sen bolong masa Hindia Belanda semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat situb semua jangan lupa like subscribe dan komen nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati